Lama tak muncul pasca Ahok diusur maju melalui jelur partai politik, teman Ahok luncurkan situs baru dengan mengusung tagar tetap Ahok. Dalam situs baru ini, para pemilih dapat melihat visi-misi rekam jejak prestasi maupun kontroversi dari seorang Ahok. Merchandise baru berupa kemeja denim bermotif kotak-kotak juga dirilis, sebagai salah satu sumber pendanaan kampanye. Selain itu, dana kas juga akan mengambil untung 10% dalam setiap penjualan tiket kampanye pasangan Ahok Jarot. Itu semua akan jual tiket, bud, jadi semua orang yang mau terlibat, ya partisipasi seperti dulu. Dan mereka juga akan buka lagi di lima mal, toko teman Ahok ini. Dan dia akan laporkan semua, keuangan akan transparan semua. Kampanye kreatif juga dekat dengan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Keduanya cukup aktif di media sosial hingga berbagai dukungan pun muncul melalui sejumlah akun di Instagram. Menanggapi hal ini, Sandiaga Uno mengingatkan para pendukungnya agar menjauhi kampanye hitam. Jika ada terpantau relawan kita yang melakukan hate speech, melakukan fitnah, melakukan demokrasi dengan sara, kita akan bukan hanya tegur, tapi kita langsung pecat dan kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Sementara relawan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni rencananya baru akan mendeklarasikan diri pada minggu esok. Tim Liputan melaporkan untuk NET.